Halo Sobat Asil Liga, kembali lagi sama Admin disini Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal kualifikasi Piala Asia U17 2025 Pekan pertama, beserta pembagian grup kualifikasi Piala Asia U17 2025 Oke, langsung aja kita bahas bos Berikut ini merupakan hasil drawing pembagian grup kualifikasi Piala Asia U17 2025 Oke, yang pertama terdapat 5 negara yang akan mengisi grup A Di antaranya adalah ada timnas Iran, ada timnas Jordania, ada timnas Syria, ada timnas Hongkong, dan ada timnas Korea Utara Selanjutnya untuk grup B, terdapat 5 negara Di antaranya adalah ada timnas Afganistan, ada timnas Bangladesh, ada timnas Kamboja, ada timnas Filipina, dan ada timnas Makau Selanjutnya untuk grup C, terdapat 5 negara Di antaranya adalah ada timnas Korea Selatan, ada timnas China, ada timnas Bahrain, ada timnas Bhutan, dan ada timnas Maladewa Selanjutnya untuk grup D, terdapat 4 negara Di antaranya adalah ada timnas Thailand, ada timnas India, ada timnas Brunei Darussalam, dan ada timnas Turkmenistan Selanjutnya untuk grup A, terdapat 4 negara Di antaranya adalah ada timnas Uzbekistan, ada timnas Irak, ada timnas China Taipei, dan ada timnas Palestina Selanjutnya untuk grup F, terdapat 4 negara Di antaranya adalah ada timnas Jepang, ada timnas Qatar, ada timnas Mongolia, dan ada timnas Nepal Selanjutnya untuk grup G, terdapat 4 negara Di antaranya adalah ada timnas Australia, ada timnas Indonesia, ada timnas Kuwait, dan ada timnas Kepulauan Mariana Selanjutnya untuk grup H, terdapat 4 negara Di antaranya adalah ada timnas Malaysia, ada timnas Laos, ada timnas Uni Emirat Arab, dan ada timnas Lebanon Selanjutnya untuk grup I, terdapat 4 negara Di antaranya adalah ada timnas Yemen, ada timnas Vietnam, ada timnas Kyrgyzstan, dan ada timnas Myanmar Dan yang terakhir untuk grup J, terdapat 4 negara Di antaranya adalah ada timnas Tajikistan, ada timnas Oman, ada timnas Singapura, dan ada timnas Guam Berikut ini merupakan jadwal kualifikasi Vial Asia U17 2025 di Pekan Pertama Pada hari Sabtu, tanggal 19 Oktober 2024, akan ada pertandingan antara timnas Maladewa versus timnas Butan Pada jam 14.30 waktu Indonesia Barat Selanjutnya akan ada pertandingan antara timnas Makau versus timnas Filipina Pada jam 16.00 waktu Indonesia Barat Lalu akan ada pertandingan antara timnas Bahrain versus timnas Cina Pada jam 18.30 waktu Indonesia Barat Selanjutnya akan ada pertandingan antara timnas Kamboja versus timnas Bangladesh Pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat Dan akan dilunjukkan dengan pertandingan antara timnas Suriah versus timnas Jordania Pada jam 21.00 waktu Indonesia Barat Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2024 Akan ada pertandingan antara timnas Korea Utara versus timnas Hong Kong Pada jam 1 dini hari waktu Indonesia Barat Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 Akan ada pertandingan antara timnas Maladewa versus timnas Bahrain Pada jam 14.30 waktu Indonesia Barat Selanjutnya akan ada pertandingan antara timnas Filipina versus timnas Afganistan Pada jam 16.00 waktu Indonesia Barat Lalu akan ada pertandingan antara timnas Butan versus timnas Korea Selatan Pada jam 18.35 waktu Indonesia Barat Selanjutnya akan ada pertandingan antara timnas Makau versus timnas Kamboja pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat dan akan tajukan dengan pertandingan antara Timnas Hong Kong vs Timnas Iran pada jam 21.00 waktu Indonesia Barat Selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 akan ada pertandingan antara Timnas Korea Utara vs Timnas Suria pada jam 1 dini hari waktu Indonesia Barat Selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 akan ada pertandingan antara Timnas Uni Emirate Arab vs Timnas Malaysia pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Vietnam vs Timnas Kyrgyzstan pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat lalu akan ada pertandingan antara Timnas Thailand vs Timnas Turkmenistan pada jam 20.00 waktu Indonesia Barat Selanjutnya akan ada pertandingan antara Timnas Jordania vs Timnas Hong Kong pada jam 21.00 waktu Indonesia Barat dan akan tajukan dengan pertandingan antara Timnas Indonesia vs Timnas Kuwait yang akan digelar di Stadion Jabir Al-Ahmar Kuwait pada jam 21.00 waktu Indonesia Barat live di ECTI dan Vision Plus Berikut ini merupakan regulasi lengkap kualifikasi Pial Asia U17 2025 Pertandingan kualifikasi Pial Asia U17 2025 akan digelar pada tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024 mendatang dan Indonesia tergabung ke dalam grup G dan Timnas Kuwait akan menjadi tuan rumah grup G di kualifikasi Pial Asia U17 2025 Pada regulasi kualifikasi Pial Asia U17 2025 terdapat 16 negara yang akan lolos ke babak final Pial Asia U17 2025 yang akan digelar di Arab Saudi di antaranya adalah Timnas Arab Saudi sang tuan rumah selanjutnya ada 10 negara dari juara tiap grup dan ada rang-up terbaik sebanyak 5 negara jadwal babak final Pial Asia U17 2025 akan digelar di Arab Saudi pada tahun 2025 mendatang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati